Orang-orang disana bule-bule itu senang makan padang itu, terutama rendang ya, rendang daging. Jadi ada juga yang bilang kalau makan nasi padang nggak makan pakai rendang. Belum abdul, jadi kayak nggak makan nasi padang, jadi kalau makan nasi padang itu harus pakai rendang katanya guys. Benar nggak sih? Coba teman-teman komentar di kolom komentar ya. Kalau aku sih, ya menurut moodnya pada saat itu guys ya, ya pada saat itu kita mau makan rendang ya pesan aja rendang. Tapi kalau makan ayam banyak juga, ayam rendang, ayam bakar, ayam goreng, ayam sayur, ayam gula itu banyak juga. Dan sama-sama juga nikmat. Ya, dan lagi yang lain udang segala macam ya, apalagi bergedel ini kan juga salah satunya yang favorit aku guys. Kalau beli pasti tambahannya ada bergedel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya, hari ini kita mau makan siangnya makan padang aja ya, berhubung di rumah ramasat. Dan lagi banyak orang juga di rumah, jadi sekadang kita beli buat semuanya. Oke, jadi kita pilih salah satu padang di jalan Nologaten. Kita pesan dulu ya guys ya. Nah, nanti aku ada kasih tip juga gimana caranya makan padang supaya aman. Ya kan, tidak kena kolesterol, tidak kena asam urat. Nanti kita bahas ya guys ya. Oke guys, akhirnya kita sampai di sesi info teman makan. Ya, kali ini kita akan membahas ya ada baiknya kita tidak keluar rumah di antara jam 11 sampai jam 1 siang. Ataupun jam 2 siang. Karena pada jam tersebut memang matahari pada puncak-puncaknya bersinar ya. Jadi terlihat sangat panas sekali. Mungkin teman-teman bisa melihat sendiri. Walaupun ini madan mendung, tapi panasnya masih terasa benungan. Nah, ini ada beberapa alasan ya. Kenapa kita harus berlindung dari sinar matahari dari jam 11 sampai jam 1 atau jam 2. Yang pertama dari sisi agama ya. Ini saya ambil dari agama Islam karena saya beragama Islam. Yang pertama, hadis pertama yaitu, neraka jahannam itu dinyalakan setiap tengah hari. Nah, hadis yang menerangkan bersumber dari Amir bin Abbasah yang mendengar sabda Rasulullah SAW. Ya, lutu naikkanlah sholat subuh dengan lekas sebelum matahari terbit dan naik. Karena matahari itu terbit di antara sepasang tambur setan. Dan pada waktu itulah orang-orang kafir sedang bersujud kepadanya. Nah, kemudian sholatlah lagi karena sholat pada waktu itu disaksikan oleh para malaikat. Sebelum waktu bayangan yang sejajar dengan tombak, kemudian sholatlah lagi dengan segera. Karena pada waktu itu neraka jahannam sedang dinyalakan. Nah, ini ya. Jadi, sholatlah lagi dengan segera. Yaitu pada siang hari ini ya. Karena pada waktu itu neraka jahannam sedang dinyalakan. Maksudnya sholat duhur ya guys ya. Dan menjelang munculnya bayang-bayang maka sholatlah lagi. Nah, itu sholat asar. Oke, yang kedua juga dari Abu Qurayrah. Dia juga menciptakan sabda Rasulullah yang senada. Apabila siang sampai di pertengahan maka segera sholat. Sebelum matahari condong ke arah barat. Karena di waktu itu jahannam sedang dinyalakan. Dan panas yang sangat terik itu berasal dari mendidiknya kuap jahannam. Ini api neraka. Itu alasan yang pertama dari sisi agama. Jadi, kita ambil dari dua hadis tadi ya. Yang kedua, dari sisi kesehatan, dari penelitian. Yaitu, sinar matahari memiliki tiga jenis radiasi. Yaitu ultraviolet A. Yang kedua, ultraviolet B. Yang ketiga, yang disebut dengan ultraviolet C. UVA itu dengan gelombang yang sangat panjang. Kalau UVB, gelombang yang pendek. Yang ketiga, UVC itu gelombang yang sangat pendek. Jadi, semakin pendek gelombang, semakin besar tingkat radiasinya guys. Jadi, bisa merusak kulit. Jadi, di antara semua sinar colet, yaitu UVC yang paling berbahaya. Tapi, kabar gembiranya, lafisan ozon itu mampu menghalau sinar UVC. Sehingga, hanya sinar UVA dan UVB yang bisa menembus ke bumi. Jadi, secara umum, radiasi UVA dan UVB ini pada kulit paling tinggi terpapar pada rata-rata jam 11 sampai jam 2. Nah, jadi, mungkin kita bisa ambil hikmahnya guys ya. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah selalu membiasakan tidur siang. Antara jam 11 sampai jam 1 atau jam 2. Mungkin hikmahnya supaya kita juga menghindar dari teriknya matahari guys. Dan yang terakhir, bagaimana kita melindungi diri kita dari sinar matahari antara jam 11 sampai jam 1 atau jam 2 ini, yaitu kita hindarilah keluar rumah. Tapi, kalaupun harus keluar rumah, ya kita harus menggunakan pelindung. Yang pertama, bisa jaket, topi, dan juga jangan lupa dengan doa. Jadi, kita mohon perlindungan kepada Allah supaya dihindarkan dari segala penyakit ataupun sesuatu yang jelek yang berasal dari teriknya matahari di antara jam 11 sampai jam 1 atau jam 2. Oke, itu info dari teman makan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke guys, sekalian-kalian kawan-kawan semua. Baru udah produk Sarayana, kita udah sampai di rumah, ya. Hari ini kita makan padang aja guys, ya. Sudah lama juga kita nggak makan padang, karena istirahat lagi nggak masak, karena lagi banyak teman-temannya anakku, abang Janu, padaku rumah sini pada ngerjain tuh guys, jadi rame banget. Jadi, yaudah kita sekalian beli mereka makan juga, jadi rame-rame kita makan padang hari ini ya guys, ya. Sebelumnya terima kasih, sudah klik video aku, sudah nonton video aku, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Sepi Harmony. Thank you. Ya, sebelum kita makan guys, kita akan kasih tips buat teman-teman semua, ya. Bagaimana caranya makan padang, ya, tapi terhindar dari kolesterol, asam urat, dan sebagainya. Untuk tips yang pertama, kalau teman-teman makan padang, yang pertama ya, pastikan nasinya jangan panas pada saat dimakan. Jadi, nasinya itu bisa didinginkan dulu, atau dikipasin, atau dibiarkan dulu sejenak, tunggu dingin dulu, baru kita makan guys. Karena supaya apa? Karena supaya kandungan gula dalam nasi tersebut akan berkurang drastis. Yang kedua, pilihlah lauk yang sedikit minyak. Nah, jadi kan di rumah makan padang banyak tuh, ada sambal adu, ada gulai, ada rendang, ada apapun juga ya. Jadi, boleh aja, kita memilih satu diantaranya, tapi pastikan minyaknya jangan diambil guys. Jadi, kuahnya biasa tuh kan banyak minyak, ya, itu jangan pakai kuahnya guys ya. Jadi, hanya lauknya saja, misalnya rendang, ini aku ambil rendang, ya, tapi tidak pakai kuahnya guys. Jadi, hanya rendangnya saja. Oke, termasuk kalau pakai cabainya guys, ya, hanya ambil cabainya saja, jangan pakai minyaknya. Karena sambal padang itu kan terkenal dengan minyaknya yang banyak sekali. Kemudian, tips yang ketiga, jangan pakai kuah santan ataupun kuah yang lemak-lemak guys. Jadi, seperti misalnya ada gulai tadi, ada rendang, ataupun ada apa, opor juga. Pastikan ya, jangan pakai kuahnya. Jadi, saya sarankan hanya pakai kuah sayur saja. Jadi, kuah sayur, kacang panjang sama nangka itu kan ada kuahnya. Nah, itu sedikit sekali, kandungan minyaknya juga tidak ada santannya dan lemak-lemaknya. Tips yang berikutnya, ya, makanlah nasi sesukupnya. Jadi, biasanya satu porsi padang itu kan banyak sekali ya guys ya. Jadi, jangan dihabiskan. Setengah saja, ya, sesuai dengan hadis Rasulullah. Makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Nah, tips yang terakhir, ya, ketika selesai habis makan, jangan langsung minum guys. Nah, jadi, minum air putih itu kita harus dijeda. Waktu minum air putih yang paling bagus adalah satu jam sebelum makan dan satu jam sesudah makan. Yang memang susah guys, kita harus membiasakan dulu ya. Jadi, kalau makan sambil minum itu, ya, itu yang membuat makanan tadi yang sudah dicerna oleh mulut kita. Yang sudah dibalut dengan air liur masuk ke dalam lambung. Itu sudah terikat dengan air liur itu, dengan cairan di lambung itu. Kalau kita minum, maka makanan yang sudah terikat itu, sudah siap untuk dicerna, maka akan berantakan lagi guys. Oke, itu saja tips hari ini. Mari kita eksekusi guys sebelumnya. Mari kita berdoa. Ya, Alhamdulillah langsung saja kita eksekusi guys ya. Nah, hasilnya banyak sekali guys. Ini aku pilih bendang. Ini nggak usah pakai kuahnya, ya. Nah, ini sama bergedel, ya, udah bergedel. Ya, sama terong, ya. Terong ini juga kan ada terong baladu, tapi aku nggak pakai kuahnya, ya. Terong sama sambalnya aja nggak pakai minyaknya. Oke. Dan, teman-teman, hari ini juga makannya enak, makannya nikmat, ya. Teman-teman juga yang nggak punya teman-makan, ya, aku temenin guys, ya. Oke, kita coba guys, bismillahirrahim. Mari makan. Memang kalau nasi padang itu memang nikmat, ya, guys, ya. Jadi, itulah kenapa banyak orang yang memilih kalau mau makan simple, ya, beli nasi padang aja, guys. Bendangnya. Alhamdulillah, mantap. Ini bergedelnya. Kita ambil sambungnya cabainya juga. Ini terong, ya, guys. Masya Allah. Ini. Ini sayurnya khas sekan padang, ya, daun singkong, guys. Memang masakan padang ini, ya, sudah terkenal. Di seluruh Indonesia ada. Apalagi di Yogyakarta, teman-teman, mahasiswa, kuliah, sekolah di Yogyakarta ini, pasti paling sering makannya makan padang, makannya ikutin tips makan masakan padang dari aku tadi itu, guys. Ternyata juga masakan padang ini, guys, gak hanya di Indonesia, ya, di mancanegara pun sudah mulai familiar, ya. Banyak teman-teman kita yang merantau di sana juga sambil berbirausaha menjual nasi padang ini, guys. Luar biasa. Contohnya di Amerika, di Cina, ya, di Australia, itu aku pernah dengar banyak teman-teman yang pada jualan di sana. Dan sukses, guys. Jadi, orang-orang di sana bule-bule itu senang makan padang itu, terutama rendang, ya, rendang daging. Jadi, ada juga yang bilang kalau makan nasi padang, gak makan pakai rendang. Belum afdol, jadi kayak gak makan nasi padang. Jadi, kalau makan nasi padang itu harus pakai rendang, katanya, guys. Beneran gak sih? Coba teman-teman komentar di kolom komentar, ya. Kalau aku sih, ya, menurut mood-nya pada saat itu, guys, ya. Ya, pada saat itu kita mau makan rendang, ya, pesan aja rendang. Tapi kalau makan ayam, banyak juga. Ayam rendang, ayam bakar, ayam goreng, ayam sayur, ayam gula, itu banyak juga. Dan sama-sama juga nikmat. Ya, ada lagi yang lain, udang, segala macam, ya. Paling bergedel, ini kan juga salah satunya yang favorit aku, guys. Kalau beli, pasti tambahannya ada pergedel, guys. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini aku beli rumah makan padang langganan aku, guys. Rumah makan padang Sabana, ya. Jadi, banyak sekali cabangnya di Jakarta, guys. Sudah terkenal. Ini tadi aku beli di Jalan Nologaten. Dekat Waid Asim, ya, guys, ya. Alhamdulillah. Ini kita habisin aja lauknya, guys. Ulasinya masih ada, nih. Setengah. Jadi, kita harus sudah mulai mengurangin nasi, guys. Apalagi teman-teman yang sudah ya menginjak umur 30 ke atas itu, ya. Harus ya mulai sedikit-sedikit membiasakan diri untuk menjaga kesehatan, guys. Oke, Alhamdulillah. Ini sudah aku sudah habis. Lautnya juga masalahnya, misalnya, gak apa-apa lah. Menu aku hari ini makan nasi padang, guys. Teman-teman juga mudah-mudahan makannya hari ini juga enak, nikmat, bersih, sehat, dan halal. Oke, sampai ketemu lagi di video aku berikutnya, guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.